Intro Selamat pagi teman-teman semua Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online Bagaimana mendapatkan side income dari dunia internet Dalam modul kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana Menggunakan sosial media marketing untuk mendrive traffic Anda Jadi bagaimana Anda menggunakan Facebook atau Twitter atau Youtube Untuk mendrive block traffic Anda Jadi bagaimanapun sosial media merupakan salah satu instrumen Untuk membuat orang menjadi paham atau sadar mengenai kehidupan block Anda Bahkan kemudian bisa mendrive traffic Anda Jadi mungkin gambarnya seperti ini mas, skemanya Block Anda tetap harus sebagai epicentrum, sebagai titik pusat Kemudian didrive oleh dua sosial media yang paling populer Yakni Facebook dan Twitter Dalam video pembelajaran sebelumnya Anda sudah saya tunjukkan mengenai data statistik web saya Anda bisa coba lihat lagi Di dalam data statistik itu terlihat bahwa Facebook terutama ya Bisa generate traffic yang lumayan banyak Twitter juga lumayan Meskipun memang kalau kita lihat datanya Jauh lebih banyak yang didrive oleh Facebook Jadi kalau misalnya memang Anda punya sumber daya yang terbatas Waktunya tidak banyak Saya sarankan Anda mungkin fokus pada satu saja Yakni Facebook Karena memang tingkat click rate di Facebook ini nanti saya tunjukkan lebih tinggi Dibanding Twitter Jadi orang di Facebook ini ketika Anda men-share artikel di Facebook Itu cenderung orang lebih mudah untuk meng-click Ya dibanding kalau Anda men-share lewat Twitter Nah kemudian Anda nanti tunjang juga oleh email marketing dan mobile marketing Tapi blog Anda sebagai epicentrum Jadi ini dua komponen ini mendrive traffic blog Anda Ya sosial media marketing dan blog Jadi seperti ini mas ya Anda punya blog blogging for money Anda gunakan sosial media Facebook dan Twitter Dua sosial media yang paling populer Fungsinya adalah untuk generate traffic Untuk promosi Ya karena ada orang bilang bahwa artikel yang paling bagus sekalipun Kalau tidak dipromosikan melalui berbagai channel Entah email channel email entah channel sosial media mungkin tidak akan menyebar luas Nah dengan adanya Facebook dan Twitter Anda bisa generate traffic ya ke blog Anda Atau memicu viral mas ya Saya berkali-kali punya pengalaman artikel saya menjadi viral ya Dishare oleh ribuan orang bahkan puluhan ribu orang Karena emang saya share di Facebook Ya jadi Facebook itu memang luar biasa menjadi pemicu viral Dan kemudian loyalitas atau reminder ya Sekarang banyak orang yang nongkrongnya di Facebook nongkrongnya di Twitter Mereka buka smartphonenya itu selalu Facebook atau Twitter Nah kita harus remind ke mereka supaya kita Mereka sadar bahwa kita ada update artikel baru Jadi setiap kali artikel baru di update Kita remind orang-orang itu supaya bisa datang ke blog kita Jadi ini skemanya seperti ini mas Nah yang pertama itu memang ketika Anda mau menggunakan sosial media marketing itu Yang pertama kalau bisa ya pasang sosial plugin Saya akan tunjukkan langsung Jadi Anda harus masang seperti ini mas Tempoh hari sudah kita ajeri cara masangnya oleh rekan saya Bagaimana masing memasang plugin sosial share ini Ini wajib Anda pasang supaya pembaca Anda mudah men-share artikel Anda Kalau tidak ada ini Anda tidak akan bisa membuat artikel Anda tershare dengan baik Dengan adanya plugin seperti ini membuat orang mudah men-share Contohnya misalnya ketika kita mau pembaca Anda mau men-share lewat Twitter Ya mereka langsung aja ya jadi mereka tweet ya jadi langsung dari situ mereka bisa Merek tweet ya nah ini langsung ada angkanya Like juga di sini jadi tolong dipasang ya segera kalau belum Anda pasang tolong dipasang segera Nah yang kedua memang Anda harus rajin share tulisan di blog Anda ke akun sosial media yang Anda miliki Ya jadi rajin share kalau ada update artikel baru bahkan kalau bisa sih dua hari sekali Anda share Ya kadang-kadang saya itu dua hari sekali artikel-artikelnya lama saya share ulang Saya share ulang nggak masalah ya jadi meskipun Anda update hanya seminggu sekali Tapi artikel-artikel lama kan masih banyak Nah itu bisa Anda share ulang di blog di Facebook Anda Nah caranya men-share itu seperti ini mas ya saya kasih contoh supaya bagus ya Nah saya juga mau kasih tahu kenapa ini perlu gambar karena ketika Anda punya gambar kayak gini nanti ketika di-share di Facebook itu menjadi lebih menarik Ya Ini Facebook saya Facebook personal saya nanti saya akan share bagaimana menggunakan Facebook personal dan Facebook page ya saya punya dua Jadi ini ini Facebook personal saya ya ya ini kalau Anda lihat blog-blog luar negeri itu ketika men-share itu selalu ada gambarnya kayak gini Kenapa karena gambar seperti ini terbukti membuat orang lebih mau mengklik artikel itu mas dibanding kalau kosong tidak ada gambarnya Jadi powerful pernah studi menunjukkan bahwa 5 kali orang lebih mau mengklik artikel seperti ini ketika ada gambarnya Nah caranya untuk bisa muncul gambar dan judul itu ya seperti ini mas Jadi ini blog Anda misalnya Anda copy paste aja ini di copy paste Kemudian kita balik ke Facebook kemudian di paste ke sini Nah ini langsung muncul ya Nah Anda bisa menambahkan ya teks di sini Ini artikel yang heboh yang menarik atau promosi lah layak Anda baca misalnya Kemudian pause Nah ini apa menarik ya dan tidak hanya judulnya yang muncul ini Nah ini orang kan suka tanya kok bisa ya muncul artikel yang heboh ini namanya description, meta description Nah inilah gunanya Anda punya kemarin yang saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya ya mengenai SEO plugin Ya kalau Anda lihat Kenapa kok bisa ini muncul tulisannya artikel yang heboh Ya otomatis kok bisa muncul artikel ini Jadi ini kan membuat orang tertarik Ini sudah kita kasih kata pebuka yang menarik Tiba-tiba di sininya juga kemudian selain judulnya sudah menarik Di sini saya tambahkan artikel yang heboh Jadi membuat orang makin tertarik Ya apa yang bikin heboh Pertanyaannya kenapa kok kita bisa menuliskan artikel yang heboh di bawah sini Itu mari coba kita lihat Itu karena kekuatan sosial SEO plugin mas Kita coba edit pause Ya ini WP saya Nah ini saya taruh di sini Nah ini mas Nah ini Inilah kekuatan ini namanya all in one SEO plugin Ya mudah-mudahan Anda sudah memasangnya Ya kemarin sudah kita ajarin cara memasangnya Ya kemarin juga sudah Dalam video pembelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari Jadi selain judulnya di sini Ini saya tulis di sini artikel yang heboh Artikel inilah Tulisan inilah yang muncul di Facebook ini Yang muncul di Di saat di sini Kalau di sininya Anda tulis misalnya Katakanlah artikel yang luar biasa Sangat seru Itu nanti muncul di Facebooknya seperti itu Artikel yang luar biasa Ya Sangat seru Jadi jangan pernah remehkan nih kata-kata di sini Ini artikel yang heboh ini Saya pasang melalui plugin ini Ya Jadi menarik Ya sekali lagi Cara ngeserannya tadi Anda tinggal copy paste Kemudian Anda pasang Ya Jadi Sekali lagi Ini copy paste Kemudian Anda copy ke sini Nah muncul Percobaan Nah Nah ini bayangkan ya Ada gambar seperti ini menarik Menarik orang untuk mengklik Ya Jadi orang ketika mengklik Langsung larinya ke sini Ke tadi Ya Nah bayangkan kalau misalnya Anda Punya artikelnya di blog Anda Tidak pakai Gambar Itu kurang menarik Contohnya ini mas Ya ini saya punya salah satu artikel Tidak saya kasih gambar Ya Kita copy paste Kemudian kita Pasang ke sini Nah ini tidak ada gambarnya Jadi facebooknya kemudian Mengambil gambarnya Sembarangan Seperti ini Jadi Kosong aja Gambarnya kurang menarik Ya Kita coba klik Nah hanya seperti ini mas Gambarnya kurang menarik Karena memang tidak ada gambarnya Di sininya Tidak ada gambarnya Jadi sama facebooknya itu Diambil gambar sembarangan Jadi munculnya seperti ini Bahkan kadang-kadang tidak ada gambarnya Sama sekali Nah kalau tidak ada gambarnya Atau gambarnya tidak relevan Itu kurang menarik Ya kurang menarik Nah jadi itu mas Ya sekali lagi Tolong nanti ketika Anda Punya blog Di pertama Diisi Sosial pluginnya Ya Sosial pluginnya Kemudian tolong dikasih Gambar Supaya ketika Anda tampilkan Ya Digambar kayak gini Ketika Anda Tampilkan di facebook Muncul Lebih menarik Dan itu emang Kalau Anda lihat Blok-blok luar negeri Semua sudah pakai gambar Ini mirip Punya seperti saya tadi Metodenya Ya ini juga Jadi Semuanya sudah ada gambarnya Jadi orang menjadi Lebih tertarik Ya Jadi itu blog personal mas Ya Jadi sekali lagi Cara masanya tadi Tinggal copy paste Tempalkan disini Nah hanya saja Saya mau ngasih tahu nih mas Jadi ini adalah Facebook personal saya Harus saya akui Kadang-kadang Meskipun sudah ada gambarnya Sama facebooknya Tidak Termuat Seperti ini Ya Coba kita percobaan nih Ini kita percobaan Yang Tulisan ini Ini sebenarnya sudah ada gambarnya Menarik Tapi Kadang-kadang oleh algoritma google itu Tidak dimunculkan Munculnya seperti ini Ya Jadi Artikel baru Misalnya Jadi Gambarnya tidak muncul Ya Tidak muncul Gambarnya hanya sebarang tadi Jadi Jadi misalnya kita post Nah itu kelemahan Kalau misalnya kita punya Akun personal Kalau akun personal itu Pengalaman saya Kadang-kadang muncul gambar Seperti ini Ya Bagus Tapi kadang-kadang sama facebook Dibuat gambarnya hanya kecil Seperti ini Ya Sehingga emang Bagaimanapun tidak begitu Atraktif Kita lebih senang Kalau gambarnya gede Kayak gini Dan pas Kalau gambarnya kecil Kayak gini Meskipun sebenarnya sudah ada gambarnya Itu membuat Kita tidak bisa Menarik perhatian banyak orang Nah Kelemahan seperti ini Bisa diatasi Kalau kita punya Page Business page Karena itu saya menyarankan Anda punya page Anda sekarang mungkin sudah punya Akun personal facebook Fine Bagus Anda perbanyalah teman-teman Anda Supaya ketika Anda Men-share artikel ini Anda Teman Anda bisa punya Kemungkinan Teman-teman Anda bisa melihat Ya Friend Anda Berbanyak Misalnya sampai 2000 Atau 3000 Kalau nambah friend Memang lebih mudah Dibanding Nambah liker Tapi memang Kalau akun personal itu Kelemahannya yang pertama Seperti ini Kadang-kadang sama facebook Dibikin gambarnya kecil saja Tidak bisa Gede Kayak gini Ya Jadi Misalnya contoh lain Contoh lain yang Ini Misalnya interview Coba kita Share juga Di facebook Caranya-caranya Seperti tadi Nah ini Nah ini Malah gambarnya Kadang-kadang Sembarangan sama google-nya Diambilnya Jadi Kurang menarik Ininya tetap muncul Ya Olasan sangat bagus Ini juga Saya tulis di seonya Tapi sekali lagi Ini gambarnya Sama facebooknya Tidak ditampilkan Menyeluruh Padahal ini kan Gambarnya menarik Sebenarnya Ya Itu salah satu Keterbatasan Ketika kita punya Blog personal Tidak semua artikel Sama facebook Dibikin seperti ini Keterbatasan kedua Kalau Akun personal itu Kita tidak pernah tahu Berapa yang mengklik artikel kita Yang mengklik ini Nah kalau anda nanti punya Page Itu Yang pertama Anda selalu Selalu Di semua tulisan Bisa masang gambar segedi Kayak gini Yang kedua Anda juga bisa tahu Berapa yang mengklik artikel ini Ya Berapa yang melihat Dan berapa yang mengklik Itu kalau anda punya page Ya Kalau di akun personal Facebook tidak menyediakan data itu Jadi kita tidak Hanya bisa merabah-rabah Berapa yang kira-kira Yang melihat Artikel ini Berapa yang mengklik Tapi nanti kalau anda punya page Anda bisa sangat tahu Dikasih tahu Sama facebooknya Berapa jumlah yang melihat Dan berapa jumlah yang mengklik artikel ini Ya Itu nanti akan kita pelajari Dalam video pembelajaran berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sebentar lagi Kita akan melihat Video pembelajaran berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih